Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman beberapa materi yang sudah kalian presentasikan Materi kali ini tujuannya untuk mempermudah kalian ketika menghadapi ujian tengah semester nanti Jadi, semua materi yang sudah dipresentasikan saya rangkum dan mungkin ada beberapa materi yang saya tekankan disini Saya ulangi lagi, bahkan mungkin ada yang sudah jelas di powerpoint teman-teman kalian Dan kalian harus melihat lagi beberapa materi yang ada disana Jadi, soal-soal UTS nanti seputar materi yang sudah saya kasihkan pada waktu awal kita kuliah Materi yang dipresentasikan secara kelompok dan materi ini Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai media komunikasi Jadi, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak terlepas dari interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya Nah, interaksi itu ada yang menggunakan berbagai macam pola interaksi antar manusia Bisa disengaja ataupun tidak disengaja Nah, interaksi yang disengaja ini contohnya yaitu komunikasi kesehatan Nah, untuk memperlancar kegiatan komunikasi Diharapkan adanya media yang tepat Pengertian media komunikasi bisa kalian baca sendiri Yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan Dari sumber ke halayak atau penerima informasi Seperti surat kabar, film, radio, atau televisi Bahkan alat indera hitam merupakan juga termasuk media komunikasi Nah, untuk media komunikasi kesehatan Yaitu media komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan Dengan berbagai informasi seputar kesehatan Jadi, untuk media komunikasi kesehatan ini Karena lebih tertuju lagi untuk mengubah perilaku Yang nantinya tujuan akhirnya akan mengubah Meningkatkan derajat kesehatan bagi penerima informasi Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi kesehatan Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Tujuan komunikasi kesehatan adalah Merubah perilaku sasaran ke arah yang lebih baik Dan efeknya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan sasaran tersebut Untuk tujuan komunikasi kesehatan dibagi menjadi dua Yaitu ada tujuan strategis dan tujuan praktis Tujuan strategis yang pertama yaitu Relay Information Yaitu artinya meneruskan informasi kesehatan Dari satu sumber ke pihak lain Jadi informan itu tidak menggali informasi sendiri Tetapi dia mendapatkan informasi dari pihak lain Jadi dia hanya meneruskan saja Contohnya seperti kader posyando yang sudah dilatih Terus metode TUT Jadi ketika ada suatu perkumpulan Di mana perkumpulan itu merupakan perwakilan setiap RT gitu misalnya Nah nanti perkumpulan itu akan menyebar ruaskan informasi ke RT-nya masing-masing Yang kedua Enable Information Decision Making Jadi tujuan komunikasi kesehatan yaitu Sebagai referensi informasi yang akurat untuk mengambil keputusan Nah ini tujuan ini ditujukan untuk para pemegang Pewenang yang berpengaruh kepada kesehatan Contoh misalnya kayak Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan Yang ketiga Promote Perinformation Exchange and Emotional Support Yaitu Untuk mendukung pertukaran pertama Dan mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan Nah melalui komunikasi kesehatan Kadang justru menjadi wadah kita Untuk saling bertukar informasi Contohnya seperti ketika kita mengadakan penyuluhan tentang MPAC Ketika materi MPAC disuruhkan Ternyata informasi tentang MPAC yang diandu di suatu daerah itu Justru malah lebih Lebih tidak cocok dengan materi kita Misalnya gini MPAC diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan Nah di daerah itu Sudah menjadi kebiasaan bahwa Umur 1 bulan itu sudah diberi MPAC Oh berarti Sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan Ibu-ibu yang sudah memberi MPAC Ibu-ibu yang sudah mempunyai balita saja Tetapi Dari remaja Bahkan Sekarang ada program pemerintah tentang peranikah Pendidikan peranikah Itu sudah disounding dulu Sudah dikasih pengertian dulu Atau Paling tidak dikasih gambaran Gimana cara merawat anak yang baik Gimana gizi yang cukup untuk anak Seperti itu Lalu yang keempat Promote healthy biofair Informasi untuk memperkenalkan hidup sehat Jadi Tujuan komunikasi kesehatan yaitu Membiasakan perilaku hidup sehat Kepada sasaran Yang kelima Promote self-care Yaitu Memperkenalkan pemeliharaan diri sendiri Jadi sebelum kita Mempengaruhi orang lain Sebaiknya Kita sadar diri dulu Kita ini sudah Melakukan perilaku hidup Bersih dan sehat Apa belum sih Jadi Harapannya Tenaga kesehatan Sebelum menyuluhkan sesuatu Dirinya sendiri juga harus Sudah melakukan Langkah-langkah Atau materi yang disuluhkan kepada masyarakat Biar ngenak nanti pesannya Nomor 6 Yang terakhir Manage demand for health service Yaitu untuk memenuhi permintaan layanan kesehatan Ini contohnya Kalau kita di rumah sakit Jadi setiap Masyen itu Memiliki hak Untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan Itu kan juga termasuk Komunikasi kesehatan Walaupun Orangnya sakit Jadi komunikasi kesehatan Tidak hanya disuluhkan kepada orang yang Sehat saja Orang yang sakit Juga berhak Untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan Berupa komunikasi kesehatan Untuk tujuan praktisnya Yang pertama Meningkatkan pengetahuan Pengetahuannya siapa? Pengetahuan dari informan Maupun ke penerima informasi Jadi sebelum menyuluhkan Itu pasti informan mencari referensi dulu Oh kalau di daerah ini Misalnya Masalahnya ini Kalau di daerah B Masalahnya itu Jadi mana yang harus Diprioritaskan lebih dahulu Yang kedua Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Berkomunikasi efektif Jadi ini ditunjukkan kepada informannya Jadi informan itu Pasti mencari cara Bagaimana sih Saya menarik Menarik perhatian audiens Gimana sih nanti Biar efeknya ngena ke masyarakatnya Gimana sih nanti Biar Saya juga bisa Meningkatkan keterampilan saya Dalam berbicara di depan umum Lalu yang terakhir Membentuk sikap perilaku berkomunikasi Contohnya Komunikasi kesehatan itu Tujuannya kan Untuk berempati Kepada masyarakat Empati itu maksudnya Ikut merasakan Apa yang Dirasakan oleh masyarakat Misalnya gini Ketika Penyuluhan tentang perilaku hidup Bersih dan sehat Misalnya poin Harus buang air besar Ke jamban Mereka Tidak punya Biaya Untuk mengadakan jamban Misalnya Jadi Sedapat mungkin Informan itu juga Harus Memiliki Win solution Ketika Membuat Penyuluhan Misalnya Seperti tadi ya Tidak punya jamban Kita tidak punya Anggaran Untuk mendirikan itu Jadi Harus ada Tindak lanjut Berarti Yang Berkepentingan Disitu Misalnya Pak RT Atau Pak RW Mengajukan ke Kepala desa Gimana kalau kita Bikin jamban umum Minimal Meskipun tidak Memiliki jamban Satu rumah Satu Lalu bisa juga Meningkatkan Kepercayaan Diri Informan Bisa juga Menciptakan Kepercayaan Publik Dan Pemberdayaan Publik Jadi misalnya Gini Ketika Perencana Penyuluhan Tentang MPAC Sudah berhasil Disampaikan Oleh Bapak Andi Firza Oh berarti Bapak Andi Firza Itu sudah berhasil Menyuluh Tentang MPAC Ketika Bapak Andi Firza Mau menyuluh Lagi Misalnya Tentang hal yang lain Tentang cuci tangan Itu masyarakat Sudah percaya Saya Pengennya Informannya Bapak Andi Firza Jadi Ada Masyarakat Yang Sudah Ibaratnya Itu Sudah Terlalu Percaya Kepada Tokoh Seorang Tokoh Atau Seorang Pemangku Adat Misalnya Apapun yang Dilakukan Atau Apapun yang Diajak Itu Sebagian besar Akan Dituruti Oleh Masyarakat Untuk Manfaat Komunikasi Kesehatan Saya kira Bisa dibaca Sendiri Yang Saya Tekankan Disitu Poin Yang Nomor Tujuh Memperkuat Infrastruktur Kesehatan Masyarakat Di masa Yang Akan Datang Bagi Hasil Yang Memuaskan Masyarakat Umum Jadi Begini Tenaga Kesehatan Itu Terdiri Dari Beberapa Profesi Ada Bidan Ada Perawat Ada Farmasi Ada Rekam Medis Ada Analisis Medis Nah Tugasnya Yang Menjadi Tugas Dan Mewenang Untuk Penyuluhan Ke Masyarakat Itu Sebenarnya Adalah Profesi Kesehatan Masyarakat Yang Mutlak Mempunyai Tugas Tetapi Di bidang Gizi Ini Di bidang Gizi Ataupun Bidang Lainnya Itu Sudah Diselipkan Jadi Misalnya Perawat Perawat Yang Dulu Hanya Pendapatnya Merawat Orang Yang Sudah Sakit Ketika Orang Sakit Baru Dirawat Tetapi Ketika Berkembangnya Teknologi Berkembangnya Waktu Berkembangnya Informasi Setiap Tenaga Medis Itu Diharapkan Selain Bisa Memberi Penanganan Di saat Orang Sakit Itu Tetapi Juga Bisa Mencegah Bagaimana Caranya Biar Orang Yang Orang Yang Sehat Itu Tidak Malah Menjadi Sakit Ataupun Yang Sudah Sakit Tidak Malah Menjadi Parah Sakit Nah Disitu Perangnya Komunikasi Kesehatan Jadi Secara Infrastruktur Kesehatan Itu Penanganan Orang Yang Sakit Tidak Hanya Diberikan Obat Saja Biar Cepat Sembuh Tetapi Juga Harus Diberi Arahan Oh Ibu Sakitnya Misalnya Tekanan Darah Tinggi Tidak Hanya Setelah Tekanan Darah Tingginya Sembuh Setelah Itu Disuruh Pulang Tapi Juga Harus Dikasih Materi Disuruh Juga Materi Tentang Tekanan Darah Tinggi Apa Yang Menyebabkan Tekanan Darah Tinggi Makanan Apa Yang Dapat Memicu Tekanan Darah Tinggi Seperti Itu Ketika Muncul Pertanyaan Apakah Media Komunikasi Menentukan Keberhasilan Suatu Penyampaian Komunikasi Atau Penyampaian Informasi Jawabannya Adalah Iya Kenapa Karena Ketika Mengadakan Sebuah Kegiatan Komunikasi Kesehatan Itu Pasti Membutuhkan Perencanaan Yang sangat Matang Sekali Bukan Ujuk-ujuk Langsung Penyuluhan Walaupun Pada umumnya Seperti Itu Tetapi Perencanaannya Itu Harus Dilakukan Jauh Hari Sebelum Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Misalnya Dicarik dulu Prioritas Masalahnya Dicarik dulu Media Yang Cocok Itu Apa Misalnya Gini Ketika Kita Melakukan Kegiatan Komunikasi Kesehatan Berupa Penyuluhan Di Suatu Desa Yang Terpencil Kita Sudah Menyiapkan Materi PowerPoint Yang Bagus Yang Menarik Bahkan Ada Videonya Ketika Kita Datang Kesana Ternyata Disana Tidak Ada Aliran Listrik Nah Itu Sebaiknya Direncanakan Dulu Apa Media Yang Mau Digunakan Atau Juga Berhubungan Dengan Kalangan Umur Yang Dituju Misalnya Gini Ketika Anak-anak SD Diberi Leaflet Atau Lembar Balik Yang Berupa Catatan Semua Tidak Tidak Gambar Tidak Video Ketika Ketika Itu Dilaksanakan Kira-kira Menarik Apa Enggak Enggak Jadi Ketika Sesaranya Anak TK Berarti Kita Pakai Gambar Video Misalnya Olahraga Untuk Anak TK Menjaga Kebugaran Anak Usia Sekolah Gimana Caranya Apakah Kita Hanya Mempraktekan Saja Senamnya Gimana Kita Memikirkan Diberi Lagu-lagu Atau Diberi Tontonan Yang Menarik Ataupun Tidak Tontonan Bahkan Kita Pakai Seorang Tokoh Kartun Misalnya Ada Upin-Ipin Atau Dora Emun Atau Yang Lainnya Kita Pakai Itu Bisa Peran Media Komunikasi Dalam Pendidikan Gizi Yang Pertama Mempermudah Penyampaian Informasi Jadi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ketika Medianya Sudah Cocok Berarti Penyampaian Informasinya Akan Lebih Mudah Yang Kedua Menghindari Kesalahan Persepsi Jadi Ketika Dilakukan Sebuah Edukasi Atau Penidikan Gizi Itu Harus Benar-benar Jelas Dapat Dimengerti Oleh Casarannya Yang Kedua Memperjelas Informasi Misalnya Gini Ada Informasi Cuci Tangan Yang Baik Gitu Nah Yang Baik Itu Kriteranya Bagaimana Yang Pertama Harus Menggunakan Sabun Yang Kedua Airnya Mengalir Mengikuti Enam Langkah Durasinya Juga Ditetapkan Yang Keempat Mengurangi Komunikasi Verbalistik Jadi Komunikasi Verbalistik Itu Komunikasi Yang Terjadi Dalam Dalam Bentuk Kata Kata Misalnya Gini Ada Yang Tanya Ketika Informasinya Berupa Tek Saja Atau Bacaan Saja Pasti Akan Menimbulkan Pertanyaan Yang Banyak Nah Ketika Kita Menggunakan Simbol Menggunakan Gambar Menggunakan Ilustrasi Itu Akan Lebih Mudah Untuk Dipahami Yang Kelima Menampilkan Objek Yang Tidak Dapat Ditangkap Dengan Mata Jadi Perannya Media Komunikasi Itu Bisa Menggambarkan Ilustrasi Misalnya Gini Yang Lagi Booming Sekarang Itu Virus Corona Nah Kita Tidak Mungkin Menggunakan Media Mikroskop Untuk Penyuluhan Virus Corona Itu Bentuknya Kayak Ini Pokoknya Bulet Terus Ada Bendol Bendolnya Itu Loh Berarti Kita Harus Menggunakan Media Yang Menyerupai Virus Tersebut Misalnya Kita Bikin Dari Sterofoam Terus Di Ilustrasikan Ini Virus Corona Datangnya Dari Orang Yang Terpapar Misalnya Dari Air Air Liurnya Atau Dari Udara Yang Keluar Dari Mulutnya Mulutnya Dari Dari Hidungnya Yang Terakhir Pasti Memperlancar Komunikasi Jadi Media Itu Memang Dirancang Khusus Untuk Memperlancar Komunikasi Ini Adalah Ilustrasi Gimana Media Itu Menjadi Alat Pertukaran Informasi Jadi Bisa Digambarkan Disitu Ketika Sikap Dan Keterampilan Pengirim Pesan Dan Sikap Keterampilan Dan Penerima Pesan Itu Akan Mempengaruhi Keberhasilan Penyampaian Pesan Nah Disitu Melalui Saluran Media Itu Pesannya Tidak Hanya Terjadi Dari Pengirim Ke Penerima Tapi Juga Bisa Dari Penerima Ke Pengirim Selanjutnya Perilaku Kesehatan Contohnya Ketik Yang Lagi Bumin Sekarang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Sudah Afal Belum Apa Saja Poin Poin Untuk Pengertian Perilaku Kesehatan Yaitu Segala Untuk Pengalaman Dan Interaksi Individu Dengan Lingkungan Khusususnya Menyangkut Pengetahuan Sikap Tentang Kesehatan Serta Tindakannya Berhubungan Dengan Kesehatan Disini Saya akan Jelaskan Apa sih Bedanya Perilaku Dengan Sikap Kalau Sikap Itu Hanya Sebagian Dari Perilaku Karena Sikap Itu Cenderung Ke Hal-hal Seperti Sikap Tidak Senang Atau Sikap Senang Sikap Setuju Atau Tidak Setuju Nah Perilaku Itu Dapat Digambarkan Dari Sikap Seseorang Ketika Misalnya Ada Informasi Disampaikan Oh Sikapnya Orang Itu Tidak Menyenangi Informan Yang Menyampaikan Tidak Suka Sama Informannya Berarti Dapat Dapat Dipastikan Berilaku Orang Tersebut Tidak Akan Berubah Tidak Akan Mengikuti Apa Yang Diajak Oleh Informan Itu Jadi Kalau Sikap Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Berilaku Disini Saya Akan Menjelaskan Berilaku Sehat Jadi Berilaku Sehat Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Preventif Yaitu Menjegah Contohnya Seperti Menjaga Kebersihan Diri Seperti Mandi Cuci Tangan Yang Kedua Promotif Yaitu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Contohnya Seperti Berolahraga Senam Atau Bisa Jadi Promotif Menjaga Kebukaran Tubuh Kalau Protektif Melindungi Tubuh Untuk Tujuan Kesehatan Contohnya Kalau Kita Lagi Vaksin Atau Imunisasi Pada Kalita Selanjutnya Yaitu Perilaku Sakit Atau Disebut Illness Behavior Yaitu Tindakan Atau Kegiatan Seseorang Yang Sakit Atau Terkena Masalah Kesehatan Pada Dirinya Atau Keluarganya Untuk Mencari Penyembuhan Atau Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Yang Lainnya Jadi Perilaku Sakit Ini Adalah Upaya Seseorang Yang Dilakukan Seseorang Ketika Dia Menderita Suatu Penyakit Atau Bahkan Keluarganya Yang Menderita Contohnya Misalnya Gini Kalau Orang Dulu Ketika Anaknya Yang Masih Balita Sakit Panas Itu Bukan Dicarikan Obat Beda Sama Jaman Sekarang Kalau Orang Dulu Dikasih Minyak Jelanta Atau Minyak Apa Yang Dikasih Bawang Merah Terus Ditempelin Di Kepalanya Itu Perilaku Sakit Yang Jaman Dahulu Kalau Sekarang Kita Buru-buru Ke Dokter Atau Paling Enggak Cari Obat Dulu Di Apotek Selanjutnya Yaitu Determinan Perilaku Determinan Perilaku Pertama Diawali Dengan Niat Jadi Sesuatu Kegiatan Itu Pasti Dilakukan Dialali Dengan Niat Dulu Yang Kedua Adanya Dukungan Dukungan Ini Berupa Dukungan Dari Keluarga Bisa Dari Teman Bisa Lalu Terjangkau Informasi Jadi Ketika Berubah Ke Arah Yang Lebih Baik Informasinya Jelas Informasinya Akurat Dan Yang Keempat Harus Disadari Bahwa Perilaku Yang Akan Dilakukan Itu Sangat Mungkin Dilakukan Maksudnya Hal Yang Posibel Bukan Hal Yang Imposibel Misalnya Perilaku Kesehatan Kalian Seorang Mahasiswa Gizi Pengennya Melakukan Suatu Tindakan Yang Mempengaruhi Masyarakat Misalnya Yang Melanggar Tentang Norma Norma Yang Ada Bisa Norma Agama Atau Norma Lainnya Orang Yang Memberikan Penyuluhan Orang Yang Muslim Memberikan Penyuluhan Ke Orang Yang Non Muslim Misalnya Kalau Misalnya Orang Non Muslim Disuruh Baca Bismillah Itu Kan Juga Tidak Mungkin Jadi Harus Difikirkan Juga Apakah Perilakunya Itu Akan Menyimpang Dari Unsur Sarah Atau Bahkan Bisa Difikirkan Juga Bahwa Perilakunya Itu Tetap Dalam Norma Norma Yang Berlaku Di Masyarakat Ketika Melakukan Kegiatan Komunikasi Kesehatan Harus Dilihat Dulu Dimensi Perubahan Perilaku Mana Yang Akan Ditujuk Apakah Benar-benar Akan Merubah Perilaku Atau Mengembangkan Perilaku Dan Yang ketiga Memelihara Perilaku Karena Masyarakat Itu Ketika Sudah Memiliki Perilaku Yang Sehat Itu Bukan Terus Diabaikan Kita Menyuluhkan Perilaku Yang lain Yang belum Benar Justru Malah Perilaku Yang sudah Biasa Dilakukan Perilaku Yang baik Tentang Kesehatan Sudah Dilakukan Itu Harus Dipelihara Kalaupun Caranya Salah Berarti Harus Dikembangkan Jadi Konsep Melakukan Komunikasi Kesehatan Itu Harus Jelas Apakah Merubah Ataukah Mengembangkan Ataukah Memelihara Disini Saya akan Menekankan Bahwa Perilaku Seseorang Sangat Dipengaruhi Dengan Perilaku Orang Di sekitarnya Terutama Keluarga Jadi Membenarkan Adanya Istilah Bahwa Buah Itu Jatuh Tidak Jauh Dari Pohonnya Ketika Bapaknya Biasanya Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Kesehatan Misalnya Gini Bapaknya Seorang Merokok Anaknya Ketika Mencoba Merokok Lalu Dimarahi Oleh Ibunya Nah Anak Ini Akan Berdali Nah Kenapa Saya Dimarahi Bapak Kok Dimarahi Jadi Jadi Bisa 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 Ditekankan Disini Bahwa Perilaku Sehat Itu Harus Dimulai Dari Diri Sendiri Dulu Baru Kelingkungan Jangan Sampai Misalnya Kita Menyuluh Tentang Bahaya Narkoba Tapi Kita Juga Tidak Membatasi Diri Dengan Adanya Narkoba Itu Sangat Fatal Sekali Bisa Bisa Nanti Audiens Pun Tidak Akan Percaya Dengan Kalian Tidak Akan Melakukan Perubahan Berlaku Juga Nah Ini Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Berlaku Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Faktor Sosial Faktor Kepribadian Dan Faktor Emosi Jadi Kalau Faktor Sosial Itu Tentang Keadaan Sosial Yang Ada Di Sekitarnya Bisa Keluarga Bisa Teman Bisa Kerapat Bisa Tetangga Maling Contohnya Kayak Konsumsi Alkohol Misalnya Gini Trendnya Remaja Di Surabaya Itu Ketika Berumur 17 Tahun Ke Atas Mereka Kebiasaannya Meminum Alkohol Ketika Satu RT Itu Semuanya Meminum Alkohol Satu Remaja Maka Ketika Kamu Tinggal Di suatu Tempat Itu Di daerah Itu Maka Akan Lebih Beresiko Karena Kalian Akan Takut Tidak Diakui Sebagai Warga Di situ Misalnya Atau Atau Akan Dikucilkan Yang Kedua Faktor Kepribadian Yaitu Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Dipengaruhi Oleh Karakteristik Individu Penilaian Individu Terhadap Perubahan Yang Ditawarkan Dan Interaksi Dengan Petugas Kesehatan Yang Merekomendasikan Perubahan Perilaku Jadi Misalnya Gini Contoh Yang Di A Tadi Ketika Kalian Berada Di Lingkungan Yang Mengkonsumsi Alkohol Semua Meskipun Kalian Kekah Kepada Prinsip Yang Kalian Jalankan Entah Itu Prinsip Agama Atau Aturan Pemerintah Misalnya Di Aturan Agama Melarang Meminum Konsumsi Alkohol Maka Jika Kepercayaan Atau Imannya Itu Kuat Tidak Akan Mengkonsumsi Alkohol Tetapi Kalau Misalnya Itu Tidak Kuat Dalam Dirinya Pertahanan Dalam Dirinya Tidak Kuat Kalian Akan Terjerumus Juga Minim Alkohol Dan Yang Terakhir Yaitu Faktor Emosi Jadi Faktor Emosi Ini Rangsangan Yang Bersumber Dari Perasaan Yang Dirasakan Seperti Yang Contoh Tadi Kalau Misalnya Kalian Sudah Terjerumus Kepada Konsumsi Alkohol Setiap Misalnya Setiap Malam Minggu Kalian Kumpul Dengan Teman Konsumsi Alkohol Ketika Rasa Takut Kalian Misalnya Contoh Contoh Kecil Saya Nanti Ketahuan Minum Konsumsi Alkohol Akan Ketahuan Orang Tua Jadi Ketika Rasa Takut Itu Besar Maka Kalian Tidak Terjerumus Tapi Kalau Kalian Sudah Tidak Takut Ketika Uang Sakupun Ada Atau Diajak Teman Ada Kesempatan Pasti Kalian Juga Terjerumus Selanjutnya Ini adalah Proses Perubahan Perilaku Yang Sudah Dijelaskan Oleh Kelompok Berapa Itu Yang Saya Lupa Dari Teorinya Rogers Tahun 1974 Jadi Perubahan Perilaku Itu Diawali Dari Kesadaran Yang Pertama Yang Kedua Ketertarikan Lalu Yang Ketiga Penimbangan Dalam Diri Misalnya Gini Sadar Bahwa Cuci tangan Itu Penting Setelah Itu Tertarik Dengan Materi Yang Diberikan Lalu Ada Penimbangan Misalnya Gini Oh Ya Cuci tangan Itu Penting Cuci tangan Itu Ternyata Bisa Membunuh Kuman Dan Bakteri Dalam Tubuh Misalnya Dia juga Baca Informasi Dari Sumber Lain Yang Ketiga Percobaan Oh Saya Tak Cuci tangan Dulu Ah Nyoba Gimana Efeknya Cuci tangan Dan Yang Terakhir Baru Perubahan Perilaku Ketika Sudah Percobaan Sudah Melakukan Merasakan Efeknya Pasti Dia akan Memelihara Perilaku Kesehatan Itu Jadi Teori Perubahan Perilaku Itu Ada Berbagai Macam Ada Berbagai Teori Dari Tokoh Tokoh Tentang Yang Membahas Perubahan Perilaku Ini Contohnya Ada Teori SOR Yaitu Stimulus Organism Dan Respon Jadi Teori Ini Menganut Bahwa Perubahan Perilaku Tergantung Pada Kualitas Stimulus Gaya Bahasa Sumber Komunikasi Dan Media Yang Digunakan Selanjutnya Saya Rangkumkan Peran Penelitian Dalam Komunikasi Informasi Dan Edukasi Gisi Jadi Yang Pertama Ketika Ada Jurnal Penelitian Seperti Yang Sudah Kalian Kumpulkan Pada Waktu Awal Puliah Sama Saya Itu Akan Membantu Pemilihan Strategi Komunikasi Kesehatan Ketika Di Suatu Desa Desa A Ternyata Komunikasi Kesehatan Itu Cocoknya Pakai Media Ini Cocoknya Dilakukan Pada Saat Malam Hari Berarti Kalau Mau Mengadakan Komunikasi Kesehatan Lagi Berarti Harus Menganggap Pada Penelitian Yang Sebelumnya Yang Kedua Mengorganisasikan Pelaksanaan Rencana Komunikasi Kesehatan Jadi Ketika Penelitian Tentang KIE Sebaiknya Atau Seharusnya Akan Memudahkan Bagi Orang lain Yang akan Melakukan KIE Juga Misalnya Dari Penelitian A Penelitian A itu Gagal Karena Jumlah Responden Terlalu Banyak Tidak Sesuai Dengan Tempat Yang Ada Berarti Kalau Mau Penelitian Lagi Berarti Harus Mengurangi Jumlah Responden Dengan Misalnya Ketika Responden 60 Itu Kebanyakan Ternyata Tempatnya Di Kantor Desa Itu Tidak Cukup Tidak Muat Berarti Dibagi Dulu 30 Hari Senin 30 Nanti Hari Selasa Dan Yang Terakhir Sebagai Referensi Dalam Merencanakan Kegiatan Pendidikan Gizi Jadi Referensi Ini Harapannya Bukan Hanya Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Pihak Swasta Pun Kadang Kalau Melakukan Faksos Faksos Seperti Itu Juga Melihat Dulu Bagaimana Situasi Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Saya Akan Menjelaskan Tentang Suatu Metode Yang Dilakukan Untuk Merubah Perilaku Jadi Pihak Pemerintah Maupun Swasta Itu Memiliki Berbagai Metode Untuk Merubah Perilaku Masyarakat Jadi Metode Ini Metode Healthcom Ini Itu Sudah Diterapkan Sejak Tahun 1978 Yaitu Metode Yang Dilakukan Oleh Pihak WHO Pihak UNICEF Ataupun LSM Yang Lain Jadi Metode Ini Dilakukan Dengan Pengkajian Terlebih Dahulu Lalu Merencanakan Uji Coba Penyampaian Pesan Dan Monef Jadi Akan Saya Jelaskan Pada Slide Selanjutnya Yang Pertama Tentang Pengkajian Assessment Pada Tahap Ini Dilakukan Analisi Situasi Masalah Kesehatan Dan Profil Audiens Jadi Disitu Bisa Digali Informasi Tentang Bahasa Apa Yang digunakan Oleh Audiens Apakah Bahasa Jawa Atau Bahasa Daerah Mengumpulkan Data Dasar Berapa Berapa Jumlah Kelompok Sasaran Yang dituju Misalnya Dicari Populasinya Lalu Dilakukan Metode Sampling Yang Kedua Membuat Rumusan Masalah Jadi Di dalam Perencanaan Itu Di dalam Pengkajian Dilakukan Berbagai Rumusan Masalah Tergantung Dengan Tujuannya Yang Akan Diusung Nanti Yang Ketiga Mencari Akar Masalah Misalnya Disitu Banyak Remaja Yang Obesitas Apa Masalah Dari Remaja Yang Obesitas Misalnya Di Kota Surabaya Apa Menyebabkan Angka Obesitas Remaja Itu Naik Apakah Dari Fasilitas Yang Sudah Semakin Canggih Apakah Dari Fasilitas Olahraga Yang Belum Tersedia Atau Memang Dari Mindset Remaja Bahwa Olahraga Itu Tidak Terlalu Penting Dalam Hidupnya Cari Disitu Masalahnya Dan Yang Terakhir Dilakukan Prioritas Masalah Jadi Misalnya Di Daerah Surabaya Banyak Masalah Kesehatan Yang Terjadi Tadi Sudah Disebutkan Remaja Yang Obesitas Yang Kedua Pemberian MPS Yang Salah Yang Ketiga Misalnya Ibu Yang Ibu Hamil Yang Kekurangan Energi Kronik Energi Kronik Gitu Jadi Mana Yang Lebih Urgen Untuk Dilakukan Penyuluhan Misalnya Dari Ketiga Masalah Itu Dilakukan Perhitungan Metode Berbagai Metode Ada Metode CAR Ada Metode Yang Menggunakan Perhitungan Perhitungan Statistik Seperti Itu Jadi Ketika Ditemukan Oh Ternyata Lebih Bahaya Ibu Hamil Yang Kekurangan Energi Karena Bisa Akan Menyebabkan Balita Yang Bayi Lahir Dengan Berat Badan Yang Rendah BPLR Gitu Ya Atau Nanti Akan Bisa Menyebabkan Rantai Kehidupan Yang Lebih Gawat Ketika Bayinya Ketika Ibunya Sudah Nikah Muda Habis Itu Belum Siap Hamil Sudah Hamil Berat Badannya Belum Optimal Untuk Hamil Terus Ketika Dia Hamil Maka Anaknya Akan Beresiko Mengalami Gizi Buruk Lebih Besar Ketika Anaknya Sudah Gizi Buruk Anaknya Sudah Tumpuh Dewasa Tetap Dengan Berat Badan Yang Kurang Ideal Gitu Dia Akan Juga Akan Hasilkan Atau Bisa Mempunyai Anak Yang Juga Memiliki Status Gizi Buruk Tahap Selanjutnya Yaitu Perencanaan Pada Tahapan Ini Dilakukan Penyusunan Tujuan Mendesain Pesan Memilih Media Jadi Tujuannya Dulu Dilakukan Contohnya Tadi Pasarannya Ke Ibu Hamil Tujuannya Berarti Merubah Perilaku Ibu Hamil Agar Mengkonsumsi Makanan Yang Sehat Atau Bisa Juga Penyusunan Menu 10 Hari Untuk Ibu Hamil Seperti Itu Mendesain Pesan Jadi Pesannya Mau Bikin Seperti Apa Atau Pakai Metode Imudimu Atau Hanya Penyuluhan Di power Bisa Atau Dapat Dicontohkan Seperti Memberi Video Ya Kalau Misalnya Nanti Ibu Hamil Dalam Keadaan Yang Isinya Kurang Nanti Anaknya Seperti Ini Bu Dikasih Gambar Lalu Memilih Medina Yang Depan Selanjutnya Yaitu Tahap Uji Coba Atau Prites Jadi Pengujian Bahan Draft Konsep Dan Pesan Kepada Perwakilan Target Audien Sebelum Bahan Tersebut Diproduksi Dalam Skala Besar Atau Sebelum Disampaikan Ketarget Sasaran Manfaatnya Mengerti Sudut Pandang Audien Yang Kedua Memvalidasi Materi Yang Ketiga Merencanakan Sumber Daya Dengan Optimal Jadi Draft Yang Belum Matang Ya Itu Di Uji Cobakan Dulu Kepada Misalnya Kalau Misalnya Kita Sasarannya 60 Orang Berarti Diuji Cobakan Minimal Ke 10 Persen Nyalah 6 Orang Dulu Gimana Respon Audien Itu Atau Benar Tidak Materi Yang Saya Sampaikan Itu Bisa Dari Masukan Audien Yang Ketiga Biar Anggaran Atau Perencanaannya Itu Menggunakan Sumber Daya Yang Optimal Jadi Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Terlibat Panitianya Tidak Terlalu Banyak Waktu Yang Digunakan Juga Tidak Terlalu Panjang Seperti Itu Selanjutnya Variable Yang Diukur Dalam Uji Coba Yaitu Yang Pertama Pemahamannya Audiens Sampai Mana Ketika Ada Materi Yang Disampaikan Oh Yang Materi Ini Bisa Dijelaskan Lagi Tidak Lebih Jelas Berarti Ada Perubahan Media Disitu Kalau Misalnya Bikin PowerPoint Atau Bikin Reflet Reflet Waktu Membahas Tentang Materi A Dijelaskan Lagi Berarti Dirubah Lagi Yang Kedua Ketertarikan Jadi Kalau Misalnya Menggunakan Metode Emodemo Misalnya Lebih Menarik Lagi Daripada Kita Penyeluhan Seperti Biasanya Dilakukan Yang Ketiga Penerimaannya Jadi Materi Yang Disampaikan Itu Kira-kira Bisa Diterima Sama Audien Atau Enggak Sih Yang Keempat Keterlibatannya Misalnya Keterlibatan Audien Ketika Ditanyai Mengerti Ibu Atau Mengerti Bapak Bapak Itu Mereka Respon Enggak Atau Ketika Disuruh Bikin Kelompok Kadang Ada Orang Yang Aktif Sampai Terlalu Aktif Kadang Ada Yang Pasif Pokoknya Datang Pokoknya Dapat Kue Yang Terakhir Pujukan Untuk Bertindak Jadi Kadang Penyeluhan Itu Dilakukan Seperti Kalau Misalnya Ada yang Jawab Benar Tepuk Tangan Tepuk Tangan Kalau Minta Kuliah Kuliah Sama Saya Misalnya Kadang Itu Menjadi Cara Untuk Memusatkan Perhatian Tahapan Selanjutnya Yaitu Penyampaian Pesan Pada Penyampaian Pesan Ini Bisa Dilakukan Ke Pihak Yang Akan Menyampaikan Pesan Kepada Masyarakat Atau Bisa Jadi Langsung Kita Yang Menyampaikan Komponen Pada Tahapan Ini Yang Pertama Memproduksi Media Dengan Pengawasan Jadi Ketika Media Sudah Jadi Misalnya PowerPoint Mau Diperbanyak Diperbanyak Itu Harus Dipikirkan Juga Harus Dipertimbangkan Juga Mau Cetak Ukuran Kertas Kertas A4 Atau A3 Biar Lebih Gampang Jadi Tidak Semerta Saya Punya Media Ini Yaudah Dikopi Diperbanyak Terserah Mbaknya Mau Warna Apa Mau Model Tulisannya Seperti Apa Terserah Tidak Seperti Itu Tetap Harus Dilakukan Pengawasan Yang Kedua Perencanaan Media Dan Cara Penyampaian Media Contohnya Perencanaan Media Itu Kalau Kita Medianya Powerpoint Berarti Yang Harus Disiapkan Proyektornya Layar Proyektornya Bisa Jadi Kabel Olornya Cara Penyampaian Media Powerpoint Itu Nanti Bisa Dilingkan Ke Web Atau Dilingkan Ke Video Atau Ada Gambarnya Yang Terakhir Melakukan Pertemuan Atau Konferensi Khususus Jadi Sebelum Penyampaian Pesan Itu Dilakukan Konferensi Khusus Ini Kalau Misalnya Waktu Penyampaiannya Itu Kurang Jelas Maka Harus Sasarannya Itu Mempunyai Waktu Lebih Dengan Informannya Misalnya Hari Minggu Dilakukan Penyuluhan Di Pos Yandu Oh Ternyata Waktu Hari Minggu Itu Kurang Jelas Masih Kurang Jelas Materinya Atau Masih Ada Yang Belum Ikut Ini Ibu Ibu Bali Tanya Berarti Dilakukan Kepertemuan Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Tahap Monitoring Dan Evaluasi Jadi Bertujuan Memperoleh Informasi Tentang Kekurangan Atau Kesalahan Yang Mungkin Terjadi Dalam Kegiatan Komunikasi Yang Sudah Dilakukan Apa Saja Yang Dimonef Yaitu Logistiknya Bisa Pengetahuan Audiencenya Bertambah Atau Tidak Perubahan Perlakunya Berubah Atau Tidak Dan Bahkan Sampai Ngecek Peningkatan Status Kesehatan Kalau Misalnya Ini Mengurangi Angka Stunting Di Surabaya Berarti Yang Dikasih Penyuluhan Itu kan Ibu Ibu Balitanya Ketika Satu tahun Dilakukan Penyuluhan Sebanyak Tiga Kali Maka Dilakukan Juga Cek Ulang Lagi Ketika Tahun Berikutnya Itu Dia Angka Stunting Di Surabaya Itu Masih Tinggi Atau Tidak Selanjutnya Langkah Langkah Untuk Monitoring Evaluasi Yang Pertama Melakukan Observasi Lingkungan Yang Dituju Jadi Diobservasi Dulu Lingkungannya Ini Bener Desa A Yang Dapat Penyuluhan Kemarin Yang Nomor Dua Pemantauan Terhadap Media Yang Digunakan Cocok Nggak Medianya Dilakukan Yang Kemarin Itu Yang Ketiga Penilaian Efek Yang Ditimbulkan Seperti Misalnya Kalau Sudah Menyuluh Tentang Gaya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Misalnya Setiap rumah Ternyata Sekarang Setiap rumah Sudah Ada Washtafel Sendiri Khusus Buat Cuci Tangan Berarti Efeknya Nyampe Efeknya Positif Yang Terakhir Besar Efek Perubahan Perilaku Kesehatan Contohnya Yang Lagi Booming Sekarang Itu Wabah Corona Itu Efeknya Menurut saya Itu Sangat Besar Sekali Jadi Bahkan Di kampung Saya Itu Di setiap Gang Di setiap Gang Rumah Itu Ada Tempat Cuci Tangan Khusus Jadi Setiap Rumah Yang Memiliki Kesadaran Yang Tentang Cuci Tangan Atau Dia Pasti Juga Punya Fasilitas Jadi Ember Ember Atau Galon Galon Yang Sudah Gak Kepak Itu Dikasih Kran Ditaruh Di depan Rumah Disediakan Sabun nya Juga Seperti Itu Jadi Efeknya Itu Sampai Ke Semua Lapisan Masyarakat Selanjutnya Yaitu Tentang Analisis Perilaku Jadi Analisis Perilaku Itu Dalam Menilai Sebuah Perilaku Seseorang Ataupun Masyarakat Itu Ternyata Ada Metode Metodenya Sendiri Jadi Sebuah Kegiatan Komunikasi Kesehatan Sangat Memerlukan Analisis Perilaku Karena Digunakan Untuk Mengungkap Fakta Yang Terjadi Dalam Masyarakat Dan Mencari Alasan Mengapa Sebuah Perilaku Sering Muncul Dan Mengapa Perilaku Yang Sudah Diterapkan Itu Sulit Dirubah Jadi Ketika Perilaku Itu Diterapkan Oleh Masyarakat Mana Yang Mudah Dirubah Dan Mana Yang Susah Dirubah Itu Dilakukan Analisis Perilaku Jadi Untuk Teori Analisis Perilaku Sendiri Sebenarnya Ada Banyak Untuk Yang Tentang Kesehatan Itu Ada Lima Bisa Dipajak Sendiri Dan Saya Harap Kalian Nanti Bisa Browsing Sebentar Tentang Pengertiannya Atau Paling Enggak Kata Kunci Dari Setiap Teori Perilaku Tersebut Ada Teori ABC Ada Teori Reason Action Ada Teori Preceive Proceed Behavior Intention Dan Talk And Feeling Yang Nanti Dicari Di sana Di Google Kemungkinan Besar Akan Keluar Pada Soal UTS Selanjutnya Langkah Langkah Dalam Melakukan Seleksi Perilaku Sasaran Yang Pertama Mengkaji Ulang Data Data Pada Kelompok Sasaran Dari Jenisnya Dari Jumlahnya Bisa Yang Kedua Mengkaji Ulang Perilaku Ideal Yang diharapkan Kelompok Sasaran Jadi Idealnya Seorang Remaja Itu Gimana sih Pola hidupnya Itu Dikaji Ulang Lagi Bener gak Kalau Misalnya Kebutuhan Kalorinya Remaja Itu Segini Dihitung Lagi Diteliti Lagi Kalau Pakai AKG Yang Ini Bener gak Sumbernya Yang Ketiga Menyeleksi Perilaku Kelompok Sasaran Yang Tidak Layak Untuk Diadopsi Jadi Selain Memberitahukan Perilaku Yang Benar Untuk Menganalisis Perilaku Sasarannya Itu Juga Harus Di Identifikasi Ternyata Perilaku Yang Ini Tidak Patut Untuk Dilakukan Perilaku Yang Ini Lebih Baik Ditinggalkan Saja Itu Juga Harus Diinformasikan Kepada Sasaran Yang Keempat Melakukan Beritas Terhadap Perilaku Kepada Kelompok Sasaran Dengan Cara Fokus Group Discussion Dan Pengamatan Perilaku Nyata Jadi Bisa Dilakukan Diskusi Kecil Dengan Kelompok Sasaran Gimana Perilaku Mereka Itu Dan Melakukan Pengamatan Di rumah Rumahnya Misalnya Tentang PHBS Benar Enggak Rumahnya Itu Sudah Ada Jam Banyak Atau Belum Ini Slide Terakhir Tentang Prinsip-prinsip Perubahan Perilaku Seseorang Kadang Seseorang Itu Bisa Berubah Karena Terpaksa Atau Hanya Memenuhi Peraturan Misalnya Memakai helm Pada saat Bergendara Yang kedua Berilaku Karena Ingin Meniru Nah Ini Seperti yang Contohkan Di awal Jadi Kalau Misalnya Ada Tokoh Agama Atau Tokoh Masyarakat Yang Disegani Kalau Misalnya Dia Ngomong Cuci Tangan Semua Setelah Atau Sebelum Masuk Rumah Maka Orang Yang Percaya Dengan Tokoh Masyarakat Tersebut Secara Tidak Langsung Akan Meniru Apa Yang Dihimbau Yang Ketiga Yaitu Perubahan Yang Benar Benar Dilakukan Karena Menghayati Manfaatnya Jadi Perubahan Dari Diri Sendiri Yang Dilakukan Karena Seseorang Tahu Manfaatnya Cuci Tangan Itu Apa Makanya Dia Mau Cuci Tangan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Jika Ada Pertanyaan Langsung Komen Aja Di Bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh